dengan situasi kondisi angin badai aduh saya takut ini bakalan patah halo teman-teman bertemu lagi bersama saya gak bosan-bosan ya dengan saya disini beli gede disini dalam channel studio pemancing peace out oke jadi bagaimana kabar kalian ya semoga sehat selalu untuk kalian semua walaupun di jaman sekarang ya situasi masih sulit setidaknya kita bisa menghibur walaupun dengan biaya yang gak terlalu mahal-mahal dan disini channel ini juga membahas layangan-layangan yang memang membutuhkan biaya yang murah tentunya teman-teman oke untuk kalian semua jadi sama-sama kita berkreasi lah di masa pandemi ini oke jadi dalam video kali ini kadek mega ada disana nah bagi yang kalian belum tau kadek mega itu salah satu undagi kita studio pemancing selain saya kadek agustina dan kadek mega itu juga undagi kita gitu ya kan dia lebih spesialis di layangan queer ya teman-teman queer lebih spesialis ke queer jadi dalam video kali ini kita intip-intip kadek mega bagaimana cara kadek mega dalam membuat atau menyampul atau menukup kondonya teman-teman kondo knockdown oke kita ikuti saja video ini dan disini kita juga menjemur bambu ya teman-teman ya waktu itu di video sebelumnya kita jemur bambu juga tapi itu jumlahnya yang gede-gede nah sekarang ini sudah disebit ya disebit atau dibelah jadi lebih kecil-kecil agar nanti keringnya itu lebih gampang dan lebih mudah dan ini sekali lagi bukan bambu petung maupun santong ini bambu tali biasa nah jadi ya untuk murah-murah saja kita tidak pakai gengsi-gengsian harus bambu yang super harus begini begitu tidak ya kita pakai yang murah-murah saja asalkan hobi kita tersalurkan gitu yuk sekarang lihat dek mega langsung halo dek mega lagi ngapain oke dek lagi ngapain dek nukup kondo nukup kondo ya guys ya ini kadek mega lagi nukup kondo ya kondo itu untuk layangan kuir juga untuk layangan jangan juga jadi kondonya ya seperti ini untuk tutorial buat kondo sudah ada sudah tersedia di video kita yang sebelumnya itu sudah musim lalu sudah ya teman-teman jadi ini kondonya eh kondo layangannya untuk ukurannya berapa dek 1 meter 20 cm ya teman-teman ini harganya dek jangan dah nanti DM aja langsung ke dek mega nya jika kalian ingin tanya harganya berapa ga mega baracanunjuk layang ga untuk sekedar info ya kalau kalian gak salah ini namanya layangan kuir knockdown juga ya teman-teman kalian bisa lihat di blongsongnya ini nah ini kuir knockdown ya teman-teman 1,2 knockdown jarang-jarang ada yang bisa layangan buat layangan kecil tapi knockdown ya teman-teman hanya kadek mega aja yang bisa oke mantap nah sip mantap jadi seperti itu ya teman-teman nah jadi biasanya kan kalau yang permanen kalian pisah ya dipisah kondo sama layangannya dipisah kalau kalian ukup tapi kalau knockdown itu agak beda ya teman-teman kalian ikat dulu langsung di layangannya karena nanti plastiknya itu akan diisikan well crew jadi sekalian kita ukur plastiknya seberapa agar nanti bisa nempel langsung ke sayap ya ya sayap atau bohnya teman-teman oke mana apa artinya kalau gitu dah kalau udah gitu ganteng artinya itu dah ada gimana caranya ngelim nih biar nanti kuat deh pakai apa deh bentar lihat bentar lihat oke nomor WA siap oke ya teman-teman ya jadi seperti ini ya mohon maaf apa jadi bentuknya ya seperti ini aja hampir sama seperti kundu punya kita karena punya kita juga niru kedek mega juga gitu teman-teman jadi yang kendor itu di bagian plastik sini nah plastik yang kendor ini yang gak ditukup ini tujuannya untuk isi kita well crew ya jadi seperti itu kalau knockdown hampir sama mirip semuanya cuman di bagian bawah aja yang beda kalian bisa lihat nih video jelasnya nih nah jadi kalian bisa buat yang bentuknya seperti ini atau kalau buat permanen pun gak masalah ya teman-teman ya kalau permanen itu sebenarnya ya knockdown juga gitu ya kan kita kan namanya aja dilepas ya dilepas artinya bisa di knockdown gitu nanti kalau kalian gak pakai well crew jadinya kalian ikat dia pakai tali itu aja sih sebenarnya ada plus minusnya juga ya kan oke kita lanjut ke pemasangan yang selanjutnya oke untuk caranya kadek mega ya kalian pakai lem kuning ini dia lem kuningnya pakai lem kuning atau lem meraja wali mereknya bebas asalkan jangan dipakai ngelem jadi ditempel dulu ya di bagian well crewnya sini kalau karena warnanya hitam jadi agak sulit ya teman-teman jadi ya begitu kalian tempel menggunakan lem lalu ditempel lagi menggunakan obat nyamuk kalian bisa lihat sendiri nah itu di bagian depan ditempel lagi tujuannya nanti biar nambah rekat dan nambah kering ya teman-teman gitu simple saja gak ribet-ribet adek pakcinah bahagal lem gue nak ngel lem boleh sang nguluk-nguluk boleh nak adek adek pakcin enak 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 bin mani ya mudah bisa kan sing oke guys ya sudah selesai ya semuanya sudah tinggal ini di uji coba tapi kayaknya kalau sekarang gak bisa deh teman-teman ya karena sudah terlalu sore ini guangan belum dan tali timbang pun juga belum jadi kita selesaikan di bagian kundo dulu mungkin besok kita akan tes terbang besok deh mantap oke guys selamat pagi karena kemarin kita membuat videonya di sore hari dan tidak sempat untuk mencoba dan mengetes layangan kuir yang kemarin nah sekarang sekitaran jam 11 dan anginnya sudah kencang kita langsung saja gas kita tes langsung terbangnya seperti apa nanti ini kuir orderan dari karyanya kadek mega kalian bisa lihat kuirnya di atas eh di bawah jadi ukurannya itu 1,2 1,2 meter dengan apa ya penokton juga itu teman-teman oke yuk sekarang kita langsung saja gas tanpa basa-basi lagi mantap jadi seperti ini dia penampakan kuirnya kadek mega ya teman-teman bukan kadek mega ini kuirnya pelanggan gitu ya kan jadi ini 1,2 lebih kecil dari yang 1,5 waktu itu kalian bisa lihat ini memang lebih kecil biasanya kalau yang 1,5 pasti memenuhi balik kita ini atau tempat duduk kita ini karena sekarang cuma 1,2 1 meter lebih 20 cm ya seperti biasa ya kecil gitu ya kan untuk knockdownnya sama juga untuk tutorialnya sudah ada bagaimana kadek mega membuat tutorial knockdown jadi sudah dibahas di video sebelumnya itu kuir knockdown kita lebih mirip lah mirip-mirip sama punya kadek mega jadi 11,12 untuk sikutnya gitu ya sama saja cuman yang menjadi poin pokok di sikutnya itu ada di sini di bagian bank yang sini dan lebar dari sayap atas atau boh atas dengan boh bawah itu saja kuncinya teman-teman jika kalian ingin membuat bentuk-bentuk yang sesuai keinginan kalian gitu untuk sikutnya sendiri jika pun kalian tanya kadek mega lewat DM Instagram pasti dek mega gak bakalan bisa jelasin ya teman-teman karena itu semua tergantung selera kalian tidak ada sikut pasti tidak ada sikut pakem yang tepat jika kalian ingin membuat langan kuir itu kalau kita ya teman-teman kita gak pernah harus seperti ini harus seperti itu tidak ya semua itu tergantung selera jadi caranya kalian mentukan selera kalian itu pertama kalian buat dulu kerangkanya semua nah setelah itu jika sudah dibuat kerangkanya semua kalian ikat-ikat dulu nah kalau sudah diikat-ikat semua nah jadi kalian bentuk deh disitu maunya seperti apa kalau terlalu kurus kalian lebarkan sedikit list bangkiangnya kalau misalkan terlalu gemuk kalian kuruskan lagi seperti itu teman-teman jadi ya kita memang seperti itu buatnya gitu ya makanya kalau kalian tanya-tanya harus berapa harus berapa jelas kita gak tahu apa-apa mungkin kalau di channel lain mungkin dibahas di channel yang lain kalian bisa gabung saja di channel-channel yang lain karena disana sudah banyak yang bas-bas seperti itu mantap yuk kita gas sudah direkam kita terbangkan langsung guangan sudah dipasang semuanya sudah dipasang tinggal ambil tali gas kita mumpung anginnya ini stabil ya gak stabil ini sebenarnya agak badai ya teman-teman jadi agak susah untuk pelenggan 1,2 semoga saja tidak terjadi apa-apa karena nanti 1 jam atau 2 jam lagi kita sudah dikirim ini teman-teman dikirim ke daerah telungkung kalau gak salah oke mantap teman-teman teman-teman kita gak bisa buat layangan yang langsung terbang sekaligus gitu mesti perlu kedap atau jongkoh gitu ya kan oke yuk kita perbaiki oke agak ribet ya teman-teman tadi yang dibetulin itu sebenarnya ada di kurang jongkoh dan agak apa iya itu kurang jongkoh aja teman-teman oke kita coba lagi sekali mohon maaf ya agak jelek oh iya sulit oke teman-teman sudah terbang ya layangannya dengan situasi kondisi angin badai aduh saya takut ini bakalan patah ternyata enggak ya teman-teman semoga saja tidak patah tuh badai sekali aduh oke teman-teman tadi sebenarnya kita coba atau di uji coba itu sebenarnya sebentar saja teman-teman karena waktunya sudah mepet sekali dan anginnya pun juga terlalu badai kita takut nanti kalau terjadi apa-apa di layangannya apalagi itu layangan orderan seperti itu saja ya mungkin simple ya teman-teman tapi ada pembuktian juga bahwa layangannya mau terbang juga oke kita tutup saja video kali ini ya terima kasih karena sudah di klik video ini jangan lupa tekan tombol like komentar video ini di bawah dan subscribe juga teman-teman kita bertemu lagi di episode layang-layang kita selanjutnya oke mantap akan ada kejutan baru dari studio pemancing mantap selamat menikmati